Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Eshamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-465 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Keduanya pun terdiam Ketika mereka mendengar orang yang semula dikenalnya sebagai penunggu warung Ternyata Ternyata Seorang penunggu atau katakanlah penjual makanan yang begitu baik hati Memberi bekal perjalanan kepada orang lewat tanpa alasan Orang itu tertawa pula Katanya Tetapi karena kau mampu berpikir itulah Agaknya maka kau menolak pemberianku Meskipun tidak berterus terang Kau terima juga makanan itu Meskipun kemudian kau puang Tetapi ada juga yang dengan lahapnya dimakan Dan akibatnya Mereka tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti Mereka menjadi sesak nafas Dan kehilangan kekuatan Apakah setiap orang lewat kau beri bekal makanan buatanmu itu? Tidak Hanya orang-orang khusus saja Seperti kau yang sudah mencurigai aku Maka aku pun sebenarnya agak curiga juga kepadamu Terutama kidemang itu Aku melihat sesuatu dibalik pelana kudanya Dan ternyata dugaanku benar Senjata Seorang kidemang yang bersenjata Sudah tentu berbahaya sekali Ternyata kidemang tidak salah Meskipun agaknya kidemang bertempur seperti acuh tidak acuh Namun tidak seorang pun yang mampu mendekatinya Orang itu berhenti sejenak Lalu katanya Tetapi Ternyata kemudian bahwa bukan saja kidemang Tetapi anak muda yang gemuk yang banyak berbicara itu pun Mempunyai kemampuan yang cukup baik Sehingga dengan demikian Maka kalian berlima mampu bertahan Melawan kedelapan orang anak buahku Terima kasih atas pujianmu itu Tetapi adalah wajar Bahwa kami harus berjuang mempertahankan diri Dan harta benda kami yang cukup banyak jumlahnya Karena kami pergi untuk melamar seorang gadis Dan membawa oleh-oleh untuknya Orang yang semula bertengger di atas pohon itu tertawa Katanya Seperti kau mencurigai pemberianku Aku pun jadi curiga akan ceritamu Dalam keadaan yang demikian kawat bagimu Kau masih juga mengatakan bahwa kau membawa harta benda yang cukup banyak jumlahnya Bukankah itu benar-benar mencurigakan? Kiai Gringsing pun tersenyum Lalu katanya Baiklah Dengan demikian Kita memang sudah saling mencurigai Kita masing-masing memang sudah siap untuk berdiri berseberangan Kau hendak menyamun kami Dan kami pun ingin mempertahankan diri dan milik kami Setidak-tidaknya Kuda-kuda kami yang tegar Baiklah Aku percaya bahwa kau dapat mengalahkan 2-3 orang anakku Aku sekaligus setiap orang Tetapi kau belum mengenal aku dan seorang sahabatku Kami memang orang-orang baru di sini Tetapi kami mendapat tugas yang berat sekali Kau sadari tugasmu sebagai seorang penyamun Apakah penyamun mempunyai ikatan yang luas sekali Sehingga kau mendapat perintah untuk bertugas di sini Orang itu tertawa Jawabnya Hehehehehe Demikianlah agaknya Tetapi kami bukanlah penyamun kebanyakan Kami adalah pagar bagi Mataram Seperti yang kau katakan Kau ingin memagari Mataram Dan memisahkannya dari dunia luar Nah Siapakah yang memegang kendali dari antara kalian Apakah kau pemimpin tertinggi Dari gerakan yang ingin memperkecil arti Mataram Eh Kau salah duka Tentu bukan aku Karena aku hanya sekedar menjalankan perintah Tetapi meskipun demikian Aku mempunyai wawenang yang luas di sini Beberapa orang yang bertugas di sekitar alas tambak boyo dan mentau Tidak dapat berbuat banyak menghadapi Mataram Sekarang aku akan mencoba dengan caraku Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi persoalan yang dikatakan oleh orang itu Adalah persoalan yang sudah diduganya Kiai Gringsing ingin mendengar keterangan yang lebih dalam lagi Tetapi sulitlah dapat diharapkan dari orang itu Meskipun demikian Ia masih juga mencobanya Kisanak Meskipun kau berhasil di sini Tetapi jalan ke Mataram bukan hanya satu jalur Dari selatan Dari barat Dan dari utara masih tetap terbuka Semua jalan sudah ditutup Tetapi menurut perhitungan kami Jalan yang menghadap langsung ke pajang ini Adalah jalan yang paling penting Karena itu Akulah yang ditugaskannya di sini Oh Kalau begitu Di sanak adalah orang yang paling dipercaya dari lingkunganmu Orang itu tersenyum Katanya Ya Akulah orang yang paling dipercaya Masih adakah orang yang melampauimu Tidak Tidak ada lagi orang yang melampaui aku Yang menugaskan kau di sini Orang itu mengerutkan keningnya Katanya Mungkin Satu-satunya orang yang mungkin melampaui aku Kenapa mungkin Ia hanya memiliki pengaruh Jika aku dan pemimpin kami itu harus bertempur Maka aku kira Aku tidak akan dapat dikalahkannya Kiyai kringsing menarik nafas dalam-dalam Tetapi harapan untuk mendapat penjelasan dari orang ini Baik sebelum maupun seandainya ia berhasil menangkapnya Akan sia-sia saja Seperti juga yang pernah terjadi Mereka adalah orang-orang yang teguh memegang rahasia Kiyai damar Kiyai telapak jalak Orang-orang yang menyerang rumah untara Yang dihuni oleh para perwira pajang Dan tentu juga Orang-orang ini Tetapi Setidak-tidaknya aku harus membuka jalur ini Berkata Kiyai kringsing di dalam hatinya Jika orang-orang itu masih ada di jalur ini Maka hubungan dengan Mataram Pasti akan benar-benar terputus Prajurit-prajurit yang meronda Tidak akan dapat memecahkan masalah ini Karena mereka hanya sekedar lewat Dan segera kembali ke Mataram Dan jika terjadi benturan senjata Maka prajurit Mataram itu Tidak akan dapat mengalahkan orang-orang ini Terutama penjual makanan itu Dalam pada itu Maka orang itu pun kemudian berkata Nah Sekarang kalian yang sudah terlanjur Mengetahui beberapa hal penting tentang kami Dan usaha kami Tidak akan dapat keluar lagi dari hutan ini Jangan meramalkan yang belum terjadi Orang itu tertawa Katanya Aku tidak pernah ikut campur dalam setiap perampokan Dan kadang-kadang pembantaian Tetapi kali ini Ternyata orang-orangku tidak mampu melakukannya Karena itu Aku sendiri harus turun tangan Jika tidak Maka pagar yang kami buat Pasti akan dapat kau tembus Apakah kau akan pergi ke Menoreh Atau ke Mataram Kiai Gringsing tidak menyahut Ketika ia kemudian melihat orang yang satu lagi dengan jelas Maka orang itu adalah orang yang mula-mula Bertanya kepadanya Di saat ia beristirahat sebelum sampai ke tepi hutan Tambak Boyo Nah Jangan menyesal Bahwa kami harus menjalankan tugas kami Kami mendapatkan kebebasan Untuk mempergunakan cara yang paling kami sukai Untuk membantai korban-korban kami Adalah kebetulan sekali Bahwa yang paling menarik dari kalian Adalah anak muda yang gemuk itu Kiai Gringsing tidak menyahut Tetapi ketika ia berpaling kepada Kitemang Dilihatnya wajah itu menjadi berkerut-merut Namun itu adalah wajar sekali Kitemang sedang dalam perjalanan Untuk melamar seorang gadis justru untuk Swandaru Dan kini Swandaru yang menjadi pusat sasaran para penyamun itu Meskipun demikian Kitemang percaya Bahwa Kiai Gringsing dan Ki Sumanggar Pasti tidak akan tinggal diam Dalam pada itu Penjual makanan yang ternyata adalah pemimpin dari para penyamun itu Maju selangkah sambil berkata Kami akan segera melakukan tugas kami Kami akan membunuh kalian Tetapi anak yang gemuk itu Akan menjalaninya yang terakhir kali Tetapi adalah di luar dugaan bahwa Swandaru menyahut Sejak tadi kau hanya berbicara saja tanpa berbuat sesuatu Ayo kita segera menentukan siapakah yang akan terpantai Kami atau kalian Orang yang ternyata pemimpin para penyamun itu Mengerutkan keningnya Namun ia pun tertawa Kau memang menyenangkan sekali Persetan Swandaru menjadi tidak sabar lagi Orang itu masih saja tertawa Tetapi suara tertawanya terputus Ketika cambuk Swandaru tiba-tiba saja meledak Anak setan Pemimpin penyamun itu mengeram Namun Kiai Gringsing lah yang menyahut Marilah kisah anak Kita sudah bersiap Orang itu memandang Kiai Gringsing dengan sorot mata yang menyala Dengan isyarat ia memanggil kawannya yang paling dipercaya Katanya Marilah kita selesaikan orang-orang ini Kiai Gringsing melihat orang itu melonjak mendekat Karena itu Maka ia pun berkata Marilah Adi Sumangkar Kita yang tua-tua sajalah Yang sebaiknya melayani tamu-tamu kita kali ini Lalu katanya kepada Swandaru dan Agung Sedayu Kalian mempunyai tugas khusus Ketelapan orang itu tentu tidak akan hanya sekedar menonton Jika mereka berbuat sesuatu Adalah bagianmu Mendengar kata-kata gurunya itu Swandaru menjadi kecewa Karena itu Maka ia pun menjawab Aku ingin Bahwa akulah yang mendapat kesempatan Membante penjual makanan yang licik itu Tetapi gurunya menyahut Jangan kalian biarkan Ketelapan orang itu mengganggu kami Kami ingin berkelahi seperti kami sedang melakukan tembang mocopat Swandaru mengerutkan keningnya Ia mengerti bahwa gurunya tentu berpendirian lain Karena itu Maka katanya di dalam hati Orang itu Tentu orang yang memiliki kemampuan yang tinggi menurut pendapat guru Sehingga aku tidak diperkenankan untuk bertempur melawannya Dalam pada itu Kisumangkar pun telah menyiapkan dirinya di samping Kiai Gringsing Seperti Kiai Gringsing Maka Kisumangkar pun melihat Bahwa kedua orang itu Bukan orang-orang kebanyakan Dan bukan pula seperti penyamun-penyamun yang lain Orang yang semula menunggui warung itu pun Kemudian berkata Kalian akan menyesal Tetapi apa boleh buat Aku harus menyelesaikan kalian disini Kalian sudah membuat aku marah Dan tentu jualanku sekarang Sudah habis dicuri orang Karena tidak ada yang menungguinya Tanpa diduga-duga Swandaru menjawab Jika daganganmu habis dicuri orang Maka pencurinya tentu anakkuamu sendiri Karena disini sama sekali tidak ada orang lain Persetan Orang itu memotong Namun sebelum orang itu berbicara Kiai Gringsing telah mendekat selangkah Sambil berkata Bersiaplah Jangan membual kepada anak-anak Kita sudah berjanji untuk berkelahi Dan mempertaruhkan nyawa Orang itu menggeram Lalu tiba-tiba saja ia berteriak Beri aku senjata Cepat Beri aku senjata Agaknya untuk membunuh orang ini Diperlukan senjata Sejenak para penyamun itu saling berpandangan Dan orang itu sekali lagi berteriak Berikan senjata itu kepadaku Apakah kalian tuli? Hei Yang memegang sebuah bindi Berikan kepadaku sebuah Dan kau yang memegang pedang dan pisau belati panjang Berikan pisau itu kepadaku Aku akan membunuh orang ini dengan bindi dan pisau belati Orang yang memegang sepasang bindi itu pun Segera berlari-lari kepadanya Dan menyerahkan sebuah dari sepasang bindinya itu Sedang yang membawa sebuah pedang dan pisau belati panjang pun Datang pula kepadanya menyerahkan pisau belatinya Nah Aku kini sudah bersenjata Dan kalian masih juga bersenjata Aku akan membunuh orang tua ini Dan kalian harus membunuh anak-anak muda itu besertaki demam Kemudian tikus-tikus yang lain itu pun harus kau bunuh pula Lalu ia pun berpaling kepada kawannya yang telah siap melawan Kisumangkar Bunuh pula lah orang yang membawa senjata aneh itu Seakan-akan ia adalah seorang petualang Yang biasa membelah dada orang dengan trisulanya itu Orang yang diajak berbicara itu mengangguk dan menjawab Senjatanya memang sangat menarik Tetapi orang itu sama sekali tidak menarik bagiku Apakah kau pernah mendengar Tentang orang-orang bercambuk yang telah membunuh Kiai Damar Dan Kiai Telapak Jalak Penjual yang menjadi pemimpin para penyamun itu Mengerutkan keninya Katanya Oh aku memang pernah mendengar Tetapi aku tidak menghiraukannya Apakah orang-orang itu adalah orang yang sedang kita hadapi sekarang ini Aku kira Persetan Jika demikian Mereka benar-benar harus dibunuh Lalu ia pun berteriak kepada para penyamun yang lain Cepat Bunuhlah anak-anak muda itu dengan kidemang sama sekali Mereka tidak berhak lagi keluar dari hutan ini Kemudian kalian harus menjaga Agar kedua orang tua-tua ini Tidak dapat lari Karena merekalah agaknya yang telah membunuh Kiai Damar Mengaku atau tidak mengaku Para penyamun itu pun segera bergeser maju Kini mereka bertelapan hanya tinggal menghadapi tiga orang lagi Karena yang dua Kiai Gringsing dan Kisumangkar Sudah terikat kepada kedua orang yang sudah bersiap pula menyerangnya Swandaru menggeram ketika ia melihat tiga orang mendekatinya Ia harus berkelahi melawan tiga orang itu Sedangkan Akung Sedayu pun harus berhadapan dengan tiga orang pula Dan kidemang dengan pedangnya itu Berhadapan dengan dua orang penyamun Ternyata Swandaru tidak menunggu mereka menyerang Sejenak kemudian terdengar cambuknya meledak Iyalah yang lebih dahulu mulai menyerang lawan-lawannya Ledakan cambuk Swandaru bagaikan apa-apa Setiap orang yang ada di tempat itu Semuanya pun segera berloncatan dan menghadapi lawan masing-masing Kidemang tidak lagi dapat berpikir lain daripada bertempur Mau tidak mau Perkelahian memang harus terjadi karena orang-orang yang berada di mulut hutan itu Ternyata adalah orang-orang yang sengaja bukan hanya untuk menghalang-halangi saja Tetapi menakut-nakuti dengan membunuh orang-orang lain yang lebih dahulu melalui jalan itu Sejenak kemudian maka Kidemang pun telah bertempur mati-matian Tetapi karena ia memiliki pengalaman yang cukup Maka dua orang lawannya bukannya lawan yang dapat membahayakan jiwanya Meskipun ia harus memeras tenaga Namun demikian Jika perkelahian itu berlangsung lama Maka nafasnya lah yang agaknya akan mengalami kesulitan Dalam pada itu Swandaru dan Agung Sedayu pun Segera berloncatan dengan lincahnya Karena mereka mencemaskan nasib Kidemang di Sanggal Putung Maka mereka pun tidak lagi sekedar melayani lawannya seperti yang telah dilakukannya Kini mereka benar-benar harus segera membinasakan lawannya Sebelum dirinya sendiri Karena itulah Maka tandang Swandaru dan Agung Sedayu tidak lagi seperti saat mereka bertempur sebelumnya Kini mereka memeras kenap kemampuan yang ada Selain lawannya memang menjadi lebih banyak Maka mereka harus berpacu dengan waktu Mereka tidak tahu Apakah Kidemang mampu mempertahankan dirinya melawan kedua orang itu Sedangkan apakah gurunya dan Isu Mangkar Dapat mengimbangi lawannya itu pun Masih merupakan pertanyaan yang besar bagi keduanya Meskipun kedua anak-anak muda itu tidak berjanji Tetapi mereka menganggap bahwa semakin cepat Mereka menyelesaikan tugas mereka Itu akan berarti semakin baik buat dirinya sendiri Dan buat orang lain yang memerlukan pertolongan Dengan demikian maka sejenak kemudian pertempuran itu pun meningkat menjadi semakin seru Untuk melawan Swandaru dan Agung Sedayu yang bertempur seperti banteng yang terluka itu Lawan-lawannya pun telah memeras kemampuan yang ada pada mereka Dalam pada itu Kidemang pun harus mengerahkan sekenap kemampuan yang ada padanya Kedua lawannya ternyata memiliki pikiran yang serupa dengan Swandaru dan Agung Sedayu Jika Kidemang itu segera dapat dibinasakan Maka mereka berdua pun akan segera dapat membantu kawan-kawannya yang lain Namun ternyata meskipun umurnya sudah menjadi semakin tua Kidemang cukup tangkas untuk mempertahankan dirinya Kadang-kadang ia memang harus berloncatan surut Tetapi kemudian ia segera menemukan keseimbangan yang mantap untuk bertahan Swandaru lah yang setiap kali menggeram jika ia melihat ayahnya harus bergeser surut Namun lawannya pun tidak dengan suka rela menyerahkan diri mereka Meskipun di antara mereka terdapat orang yang telah terluka Tetapi perlawanannya masih tetap harus diperhitungkan Sementara itu Kiai Gringsing dan Kisumangkar pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit Ternyata penjual makanan itu bukan sekedar menakut-nakuti dengan sikap dan kata-katanya Dengan sebuah bindi dan sebuah pisau belati panjang Ia bertempur melawan Kiai Gringsing yang mempergunakan campuknya Setiap kali campuk itu meledak bagaikan memecahkan selaput telinga Namun orang yang memegang bindi dan pisau belati panjang itu Setiap kali tertawa sambil berkata Hahaha, tenagamu dasar sekali kisanak Kiai Gringsing mengerutkan keningnya Ternyata ia benar-benar menemukan lawan yang cukup tangguh Sehingga dengan demikian ia menjadi heran Bahwa orang-orang yang berhimpun untuk menentang berdirinya Mataram itu terdiri dari orang-orang yang pilih tanding. Jika mereka bergabung menjadi satu dan menyusun sebuah pasukan yang besar maka kekuatannya pasti akan menggetarkan Bajang atau Mataram yang pernah dikenalnya dari lingkungan mereka adalah Kiai Damar, Kiai Telapak Jalak seorang yang telah menyerang rumah untara yang dihuni oleh para perwira bersama pemimpin kerombolan penyerang itu dan ini dua orang lagi yang belum dikenal namanya delapan orang berkata Kiai Geringsing di dalam hatinya adalah sulit sekali bagi Mataram untuk mendapatkan delapan orang seperti orang-orang ini di Mataram yang dapat aku ketahui hanya lagi gede pemanahan sendiri dan yang masih sedang berkembang adalah Ratin Sutowi Joyo meskipun barangkali Mataram dapat menyusun kelompok-kelompok yang kuat untuk melawan mereka tetapi Mataram pasti akan mengalami kesulitan tetapi untunglah bahwa mereka tidak bergerak dalam irama yang mantap sehingga kemampuan mereka pun agaknya terpecah-pecah dalam perkelahian yang sengit itu maka Kiai Geringsing kemudian benar-benar harus berhati-hati lawannya kali ini adalah seorang yang dapat bergerak secepat hati sehingga kadang-kadang ujung cambuknya tidak dapat mengejarnya bahkan kadang-kadang angin yang berdesir karena ayunan bindi orang itu telah terasa dikening Kiai Geringsing sedikit saja ia lengah maka kepalanya pasti dipecahkan oleh lawannya itu benar-benar di luar dugaanku berkata Kiai Geringsing di dalam hati jika terjadi sesuatu atas salah seorang dari kami maka akulah yang bertanggung jawab namun selagi ia sempat melihat dengan sudut matanya Suandaru dan Agung Sedayu itu hatinya menjadi sedikit tenang meskipun Kitemang Sangkal Kutung kadang-kadang membuatnya tegang lawan Kisumangkar pun ternyata seorang yang tangguh tetapi Kisumangkar tidak mengalami tekanan yang terlampau berat seperti Kiai Geringsing meskipun orang itu mampu mengimbangi tata gerak Kisumangkar namun keduanya masih juga harus berjuang untuk menentukan siapakah yang akan menang dengan kemungkinan yang lebih baik pada Kisumangkar jika Kisumangkar tidak berbuat kesalahan setiap kali Kisumangkar dengan senjatanya yang dasat itu berhasil mendorong lawannya surut tetapi kemudian lawannya itu pun segera memperbaiki keadaannya dalam keadaan yang sulit lawannya mencoba bertahan dengan senjatanya yang aneh pula dua batang tongkat pendek yang tajam di kedua ujungnya itu sehingga seakan-akan ia mempergunakan empat buah mata tombak yang runcing ternyata kami tidak dapat melampaui penyamun-penyamun ini dengan tanpa berjuang mati-matian berkata Kiyai Gringsing di dalam hatinya apalagi ternyata lawannya memang memiliki kemampuan yang mendebarkan senjatanya itu setiap kali rasa-rasanya telah menyentuh kulit Kiyai Gringsing bahkan Kiyai Gringsing terkejut ketika terasa sebuah sentuhan telah menyentuh lengan bajunya dengan gerak naluriah ia melangkah surut jika bindi itu menyentuh tangannya maka tulangnya pasti akan remuk dan seterusnya kepala nyala yang akan dipecah oleh lawannya itu karena itulah maka Kiyai Gringsing menjadi semakin berhati-hati dan sekaligus berjuang semakin dasar sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang cukup dan ilmu yang tinggi ia pun segera berusaha menyesuaikan dirinya tanpa melupakan kemungkinan waktu yang lama dari pertempuran itu sehingga ia pun harus mengatur pernafasan sejak permulaan dengan demikian maka pertempuran antara Kiyai Gringsing dengan lawannya itu pun meningkat semakin dasar keduanya memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan sehingga karena itu maka arena perkelahian mereka pun segera akan menjadi ajang angin pusaran yang sangat dasar pohon-pohon perdu pun berserakan dan ranting-ranting berpatahan senjata Kiyai Gringsing meledak memekatkan telinga disela-sela desing bindi dan pisau belati panjang yang bagaikan melontarkan arus angin yang tiada tarahnya dan perkelahian itu pun kemudian bagaikan tidak dapat dinilai lagi gerak tangan dan kaki mereka tidak lagi dapat diikuti dengan mata telanjang indah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah api di bukit menoreh pada episode berikutnya sampai jumpa Terima kasih telah menonton